Di tutorial Bang Excel kali ini, kita akan coba mempelajari cara untuk mengubah teks yang dalam satu sel berganti baris seperti ini. Atau jika kita menggunakan rumus yang sebenarnya B1 tapi tetap berubah baris seperti ini. Termasuk jika teman-teman ingin menggabungkan beberapa sel ke dalam satu sel yang sama, tapi setiap selnya akan berganti baris seperti ini. Ingin tahu caranya? Check it out. Jika teman-teman ingin teks ini akan pindah baris dalam satu sel yang sama, klik ALT dan Enter bersamaan. Saya contohkan seperti ini. Saya tekan ALT dan Enter bersamaan. Di bagian sini saya mau pindahkan di baris juga. Ini dalam satu teks yang sama. Ketika kita mengaktifkan itu, wrap tag-nya akan otomatis aktif. Mungkin untuk teks seperti ini jarang kita gunakan, tapi gerakan saya sering membutuhkan teknik ini jika dalam satu sel, dia harus memindahkan baris untuk beberapa teks seperti ini. Kita tekan ALT dan Enter secara bersama-sama. ALT, Enter, ALT, Enter. Apakah kalau misalkan teks ini menjadi acuan dari suatu rumus? Tentang sama dengan, file lockup atau apapun, akan seperti ini juga, yaitu ada beberapa baris. Kita coba misalkan sama dengan. Ternyata tidak, teksnya itu hanya tetap lurus. Nah, ketika kita membuat rumus apapun, jangan lupa sel yang ada rumus yang mengacu pada sel yang memiliki beberapa baris, diaktifkan juga wrap tag-nya. Sehingga, walaupun dalam rumus apapun, dia akan tetap seperti teks sumbernya, memiliki beberapa baris. Kita coba teks sebelahnya. Lihat, ini masih dalam satu baris. Kalau misalkan kita aktifkan wrap tag, dia akan jadi seperti sumbernya, yaitu memiliki beberapa baris. Oke, selanjutnya, kalau misalkan teman-teman ingin menggabungkan tiga sel ini, dalam satu sel, tapi tetap ganti baris. Kalau menggabungkan seperti biasa, kita bisa pakai rumus dan saja ya. Dan, dan, seperti ini. Atau, kalau misalkan rumus yang lainnya, yaitu concatenat. Ini untuk menggabungkan beberapa sel. Kemudian kita pilih sel B3, B4, dan B5. Nah, ketika kita menggabungkan beberapa teks ini, walaupun kita mengaktifkan wrap tag, dia tidak akan menjadi tiga baris yang terpisah. Nah, ini sudah saya di merge ya, jadi dalam satu sel. Nah, ada rumus yang kita gunakan untuk membuat teks-teks ini menjadi ganti baris, yaitu kita tambahkan dengan char 10. Char 10 ini berfungsi untuk mengaktifkan pindah baris. Kita coba ya, char 10. Tapi tetap ya, wrap tag harus tetap aktif. Jika tidak, akan seperti ini. Walaupun kita sudah menggunakan char 10, tapi dia itu tidak akan berganti baris kalau kita belum mengaktifkan wrap tag. Seperti ini teksnya. Termasuk ini juga, jika teman-teman menggunakan rumus concatenat, jangan lupa untuk mengisipkan char 10 di selah-sel antar sel. Oke, seperti ini. Nah, kebetulan ini wrap tagnya sudah aktif, tapi kalau tidak aktif tetap seperti ini, dia akan jadi satu baris. Jadi jangan lupa untuk mengaktifkannya. Oke, kita ulang lagi. Kalau misalkan ingin mengganti baris dalam satu sel yang sama, kita gunakan alt dan enter secara bersamaan. Jika kita menggunakan rumus, misalkan acuan selnya itu digunakan sebagai rumus, maka jangan lupa untuk mengaktifkan wrap tagnya. Agar tagnya, seganti barisnya itu sesuai dengan tag sumbernya atau sel sumbernya. Oke, kemudian yang ketiga yaitu, jika teman-teman ingin menggabungkan beberapa sel, tapi dia itu harus berganti baris, gunakan rumus char 10, sisipkan char 10 di antara rumus untuk menggabungkan sel-sel tersebut. Bisa menggunakan icon done, atau juga menggunakan icon catenat. Mungkin itu trip dari saya. Selamat mencoba! Selamat mencoba! Terima kasih.